Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Masku Kreatif Oke, video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuang suara atau efek-efek yang berisik atau noise ketika kita rekaman menggunakan mic Nah, pada video kali ini saya menggunakan mic BM900 untuk input audionya Biasanya kalau rekaman ada suara-suara di sekeliling kita yang ikut masuk ke dalam mic yang kita gunakan Nah, tentunya suara-suara itu kan sangat mengganggu ketika kita mendengarkan apa yang kita rekam Nah, pada video kali ini dengan menggunakan program Audacity saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk membuang suara-suara noise yang tanpa sengaja atau terekam ke dalam mic yang kita gunakan Teman-teman buka dulu program Audacity Di sini saya pakai Audacity versi terbaru Nah, rekam seperti ini Halo, ini adalah rekaman menggunakan Audacity dan mic condenser BM900 Ini suara sebelum di buang noise-nya Oke, nanti kita bandingkan seperti apa Kemudian stop Kemudian teman-teman rekam lagi di bagian belakang Di bagian belakang di sini, klik di sini Oke, kemudian rekam lagi Nanti yang akan kita edit atau kita buang suaranya menjadi lebih sedikit noise-nya Oke, langsung klik di sini aja langsung Oke, ini adalah rekaman menggunakan Audacity dan BM900 yang sudah dihilangkan noise-nya Oke Kedua rekaman ini nanti akan coba kita bandingkan setelah dibuang noise sama sebelum Nah, sebelah sini adalah yang belum Sebelah sini yang akan kita buang noise-nya Nah, caranya Caranya kita menggunakan yang namanya efek noise reduction Oke, pertama Teman-teman pilih dulu sample noise-nya Sample noise di sini adalah yang tampilnya seperti ini nih Ini adalah sample noise Ini adalah suara-suara yang tertangkap yang frekuensinya rendah ini Kita block Klik kiri dan tahan atau drag Kemudian sampai sini aja Oke, masuk ke tab effect Kemudian pilih noise reduction Step pertama, get noise profile Oke, sudah klik Nah, artinya ini sudah terekam di efek noise reduction tadi Kemudian selanjutnya block yang akan dibuang noise-nya Berarti tadi sampai mana? Sampai sini ya Sampai sini oke Kemudian masuk ke tab effect lagi Noise reduction dan tinggal oke Karena tadi kita sudah get profile-nya Tinggal oke Nah, kelihatan ya Perbedaannya Di sebelah sini Tadi ada banyak sekali suara-suara kecil atau noise Nah, sekarang setelah di reduction Dia otomatis noise-nya hilang Ini terlihat dari tag-nya yang lurus Nah, kalau masih ada seperti ini Nanti teman-teman bisa buang lagi aja Misal saya buang dua kali nih Saya ke effect lagi Noise reduction Get noise profile Kemudian di Block lagi Kemudian di effect Noise reduction Dan oke Hilang Sudah tidak ada noise-nya ya Coba sekarang kita dengerin dulu Dari sebelah sini Oke, ini adalah rekaman Menggunakan Audacity dan BM900 Yang sudah dihilangkan noise-nya Ini saya hapus aja Coba kita bandingkan dengan yang sebelah depan Yang belum dihilangkan noise-nya Halo, ini adalah rekaman menggunakan Audacity dan mic condenser BM900 Ini suara sebelum dibuang noise-nya Kita denger lagi dari depan Ini adalah yang masih ada Efek-efek atau spectrum kecilnya Ini masih ada noise-nya Coba cek Halo, ini adalah rekaman menggunakan Audacity dan mic condenser BM900 Ini suara sebelum dibuang noise-nya Oke, ini adalah rekaman Menggunakan audacity dan BM900 Yang sudah dihilangkan noise-nya Nah, jadi Seperti itu ya teman-teman Kelihatan banget Dari efek sebelum Sama sesudah dibuang noise-nya Nah, kalau teman-teman rekaman Saya rekomendasikan Teman-teman sebelum mengupload Atau menjadikan satu video utuh Teman-teman lakukan langkah seperti ini dulu Supaya apa? Supaya hasil suara yang teman-teman Masukkan ke dalam video nanti Akan menjadi lebih jelas Karena kalau misalnya suara tidak jelas Nanti kan juga mempengaruhi efek Dari kualitas video tersebut Nah, dengan menggunakan audacity Dan beberapa langkah saja Teman-teman sudah bisa membuat suara Atau rekaman yang teman-teman miliki Menjadi lebih cernih Dan tidak terganggu oleh suara noise dari luar Oke, kemudian untuk efek-efek lainnya Nanti teman-teman bisa coba Di sini ada banyak sekali Ada revamp yang sangat umum kita gunakan Kemudian ada change pitch Ada volume juga Teman-teman bisa explore semuanya nanti Ketika menggunakan audacity untuk rekaman Nah, oke Seperti itu teman-teman Untuk cara menggunakan noise Menggunakan audacity Cukup dengan beberapa langkah muda Dan teman-teman bisa praktekan Dengan gampang ya Oke, terima kasih dari Masku Kreatif Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya